Halo, selamat menikmati. Selamat menikmati. Buku IPA yang seperti ini di halaman 44. Buku IPA halaman 44 mengenai temanya yaitu ukuran bendak. Ya, ukuran bendak. Coba saya lihat. Ya, semuanya sudah membuka bukunya ya. Diperhatikan. Baiklah, kita lanjut. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Tahun awal, tahun yang baru. Harus punya semangat belajar ya. Baru lagi. Yang sudah baik, lebih baik lagi. Yang sudah disiplin, lebih disiplin lagi. Yang sudah disiplin lagi, oke? Langsung saja kita lanjutkan ya, nak. Namun, sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut. Saya mau putar ulang lagi materi yang beberapa yang hari lalu. Saya mau asah lagi nih kemampuannya. Kira-kira masih apa enggak ya bentuk benda ini? Nah ya, masih apa enggak? Masih dong. Oke, baiklah. Coba misilah dulu siswanya untuk jawab ya. Misah asak ya. Coba saya mau panggil Gafin. Silahkan dijawab dulu, nak. Tulis ini, nak. Masih ingat enggak kira-kira, Gafin? Langsung aktifkan mikrofonnya ya, Gafin. Benda ini. Benda ini berbentuk. Halo, Gafin. Benda ini. Benda ini berbentuk. Berbentuk apa, nak? Lemari es di rumah kamu. Persegi panjang. No, persegi panjang. Gafinnya lupa. Siapa yang tahu lemari es berbentuk apa? Siapa yang tahu nih? Sangat mudah sekali loh. Coba kalau saya panggil ya. Edvan Darni Lau. Silahkan Edvan. Langsung aktifkan mikrofonnya ya, nak. Silahkan Edvan. Persegi panjang. No, persegi panjang, sayang. Kurang tepat, sayang. Dipanggil Bekri Alford. Silahkan Bekri. Persegi panjang. No, persegi panjang. Persegi panjang. Bukan, ya, nak. Mikaela. Silahkan Mikaela. Yes, Miss. Benda ini. Halo, Mikaela. Yes, Miss. Halo, silahkan dibaca, nak. Benda ini. Angelia Janet. Silahkan Angelia. Benda ini berbentuk balok. 100 untuk Angelia. Jawabannya berbentuk balok. Jadi, lemari es di rumah kamu itu bentuknya seperti apa, Angelia? Balok. Iya, baru benar, nak. Wah, bagus sekali, Angelia, ya. Benda. 100 untuk Angelia. Benar. Selanjutnya, siapa yang mau jawab, nih? Berbentuk apa, ya? Coba Ellie Adeline. Silahkan, Ellie. Benda ini berbentuk, lingkaran, nih. Bisa diulang, nak, berbentuk? Lingkaran, nih. Ya, 100 untuk Ellie Adeline. Lingkaran, jawabannya. Selanjutnya, setelah Ellie, siapa lagi, ya? Rena. Silahkan, Rena. Ayo, Rena. Yes, miss. Baca langsung, ya. Benda ini. Benda ini berbentuk. Tabung. Tabung. Tabung, benar, kan, ya? Rena, bagus, ya. Oke. Kalau miss panggil, langsung aktifkan, ya, mikrofonnya, ya, nak. Boleh, ya? Iya, karena durasinya, nak, berjalan, sayang, ya. Oke. Coba saya panggil Chloe Angelica. Ada Chloe. Ya, miss. Benda ini berbentuk. Tentuk. Ayah. One, two, three. Jawabannya apa, sayang? Kubus. No, kubus. Bukan kubus, Mak. Kurang sempat sekali, Anja Chloe. Siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Mbak Miss panggil lagi, ya. Lee Quincy. Ada Lee Quincy. Silahkan Lee Quincy. Bisa dijawab. Ayo, Mak. Benda ini. Misa Lee Quincy. Oke, Miss Cancer masih berpikir Lee Quincy-nya, ya. Maksudnya apa, ya, ini? Coba saya panggil Griffin with Snow. Ada Griffin. Ada, Miss. Bisa diulang, Mak. Benda ini? Benda ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya dihapus, Mak. Panjangnya dihapus. Jadi, benda ini berbentuk? Persegi. Siap, persegi. Benar sekali dihapusnya, ya. Selanjutnya, Gwennelly Stenshi. Ada Gwennelly. Ayo, Mak. Gwennelly. Ya, Miss. Iya, sayang. Dibaca dulu, ya, pertanyaannya. Gwennelly. Benda ini. Segi Enam. Bisa diulang, Mak. Benda ini. Baca dulu, Mak. Benda ini. Benda ini. Membentuk. Jawabannya? Segi Enam. Iya, pintar Gwennelly-nya. Segi Enam. Wah, gajak, ya. Selanjutnya. Saya mau panggil Melvin Chandra. Melvin Chandra. Iya, silakan dijawab, ya, sayang, ya. Benda ini. Melvin. Bisa, enggak, mikrofonnya. Ayo, Melvin. Silakan. Iya, silakan. Benda ini. Benda ini. Wah, mikrofonnya kenapa di... Benda ini buat bentuk. Benda ini buat bentuknya bagaimana? Tidak beraturan. Oke, ada 100 untuk Melvin Chandra. Tidak beraturan, ya. Ini adalah gambar batu. Bentuknya tidak beraturan. Oke, selanjutnya yang terakhir. Mis, panggil siapa, ya? Catherine Felicia. Ada Catherine. Ada, Miss. Silakan dijawab, sayang. Bentuk apa ini, ya? Benda ini berbentuk. Berbentuk? Wah, gampang sekali, loh. Bentuk apa, ya? Nol lingkaran. Ini, sayang. Ini lingkaran, ya, Giselle. Giselle. Oke. Nah, ini bentuk apa? Bentuk apa ini, nak? Kathleen? Iya. Yo, Kathleen. Kathleen Felicia, nak. Suaranya mana, ya, nak? Tidak muncul. Yes, please. Bentuk apa ini, sayang? Bentuknya? 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 Apa diam saja? Bola, Miss. Oke, 100 untuk Kathleen. Bentuknya bola. Ya, atau bulat. Boleh. Bulat atau bola. Benda ini berbentuk bola. Oke, benar, ya. Harus fokus, ya, nak, Kathleen. Felix, ya. Oke, kita lanjut deh di halaman 44. Sekarang ukuran benda. Saya mau baca. Nah, ukuran benda. Merupakan kelompok dari ciri-ciri benda. Minggu lalu atau beberapa yang lalu, kita sudah belajar mengenai warna benda. Kemudian bentuk benda. Sekarang ukuran benda, ya. Saya mau panggil Jofan Chloe. Silakan baca, nak. Jofan Chloe. Yes, Miss. Ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar. Ada benda yang kecil. Ada benda yang panjang. Ada benda yang pendek. Lanjut, ya. Ada benda yang kucing. Kucing lebih besar daripada kata. Kata lebih kecil daripada kucing. Oke, sebentar ya, nak. Jofan, jangan di... Apa? Mikrofonnya tetap aktif, ya. Jofan, dengarkan. Miss mau dilaksin sedikit, ya. Ya, guys. Di rumahnya Jofan, ya, di rumahnya Jofan, ada nggak bendanya yang ukurannya besar? Ada. Contohnya apa, nak? Ada. Kenapa? Kulkas. Kulkas besar ukurannya oke. Nah, jadi disini contohnya adalah kucing. Nah, kucing ini kan badannya besar, ya. Kucing lebih besar daripada si kata. Iya, dong. Artinya, si kata ini badannya lebih kecil daripada kucing, kan, Jofan? Ya, contoh lagi yang lain, nak. Coba kita bandingkan, ya. antara singa dan burung. mana yang lebih besar blok panas? Singa. Jadi, singa. Ayo, nak dibaca. Singa. Singa. Singa lebih besar daripada burung. Oke, atau... Atau burung lebih kecil daripada singa. Nah, gitu dong. Kucing, Jofan. Ya, luar biasa, Jofannya. Bisa nggak seperti Jofan? Nanti kalau mis panggil yang lain, teman-temannya. Bisa ya. Harus bukan jawab. Sekarang saya tunjuk sesuai yang lain, bandingkan dari dua gambar ini. Saya mau panggil... Apa ya? Renjiro Sang. Renjiro Sang. Yes, Miss. Oke, bandingkan dua gambar ini. Mana yang lebih besar tubuhnya? Harimau, Miss. Harimau. Jadi, harimau. Ayo, nak. Harimau. Harimau lebih besar pada bebek, Miss. Oke, daripada bebek ya. Atau... Lanjut, sayang. Atau... Atau daripada harimau. Oh, langsung daripada, sayang. Atau... Siapa ini? Bebek. Ya, bebek. Lebih... Ayo, atau bebek. Atau bebek lebih kecil daripada harimau. Iya, baru benar, Renjiro. Terima kasih, ya. Ini bagus sekali. Oke, selanjutnya. Ada lagi nih pertanyaannya. Yuk, kita lihat yuk. Wah, gambar apa nih? Coba, Eli Adalin. Bisa jawab, nggak? Silahkan, Eli. Mana yang lebih besar, nak, tubuhnya? Nah, di serotanya saya angkipan dulu. Ya, benar. Tubuhnya mana? Gajah, Mi. Ya, berarti gajah. Gajah, lebih besar daripada tikus. Oke, benar ya. Atau... Atau lebih kecil tikus, lebih kecil daripada gajah. Iya, baru benar, Eli. Terhati-hati untuk Eli. Selanjutnya... Punya lagi nggak ya gambarnya, Mi? Ada gambarnya. Selanjutnya, Clarine, ya. Halo, Clarine, Lois. Silahkan, Clarine. Yes, Mi. Coba bandingkan. Mana benda yang lebih besar, Mi? Dari dua gambar ini. Pesawat, Mi. Oke, kalau begitu. Pesawat. Pesawat lebih besar daripada pesawat. Iya, atau... Pesawat lebih besar daripada pesawat. Benar sekali. Jadi tubuh pesawat itu lebih besar, nak. Dia lebih banyak menampung penumpang sampai 100. Begitu jumlahnya, ya. Kalau becak kan rembanya 3. Paling-paling cuma dua orang saja bisa nampung. Nah, ya. Pernah nggak naik, Beca? Pernah, dong. Pernah nggak naik pesawat? Pernah juga. Jadi bisa dibandingkan, ya. Perbedaannya. Selanjutnya, Bis punya lagi, nih. Nah, ini gambar apa, ya? Coba saya mau panggil, deh. Ganti-gantian, ya. Siapa nih ginirannya? Griffin. Coba, silahkan Griffin. He had this. Ayo, bandingkan nih gambarnya. Bus lebih besar daripada mobil. Atau mobil lebih kecil daripada bus. Oke. Jadi, seandainya contohnya, ini mobilnya Griffin. Nah, Griffin sedang... Mobil lebih kecil daripada... Daripada apa, Griffin? Griffin. Oh, sudah oke ya, microphone-nya. Oke, baiklah, Griffin. Oke, ini kita bikin contoh, ya. Misalnya Griffin mau pergi sekolah naik mobil. Nah, sampai di singpang jalan, mobilnya si Griffin ini bersebelahan dengan bus tayo. Siapa suka naik bus tayo? Jadi, dia kaget. Bus tayo ini ternyata besar, ya. Wah, besar sekali ini bagian busnya. Jadi, Griffin menyimpulkan, ternyata bus tayo ini lebih besar daripada mobil Griffin. Artinya, mobil Griffin itu lebih kecil daripada bus tayo. Banyak sekali Griffin, ya. Bisa kita bandingkan. Selanjutnya ada lagi. Coba saya panggil... Renal. Ada Renal? Renal. Mau ada juga, ya. Halo, Renal. Miss Cancel, ya, Renal. Miss Cancel, ya, Miss Cancel. Oke, sudah ada. Halo, Renal. Coba bandingkan, nak. Mana tumbuhan yang... Miss Miss. Silahkan, nak, bandingkan. Sikit-sikit lebih. Sikit-sikit lebih tinggi, kohon. Pohon, ya. Pohon. Pohon. Bisa diulang, sayang. Pohon. Pohon. Lebih tinggi. Daripada? Daripada. Rumput. Ya, rumput. Ya, benar. Jadi, pohon lebih tinggi daripada rumput. Atau? Rumput. Atau rumput. Rumput. Bisa diulang. Rumput. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada? Daripada. Daripada. Tahan. Ya, benar ya, Renal. Terima kasih, Renal. Baik. Selanjutnya, coba perhatikan nih bukunya. Masih-masih, nak. Ada gambar pensil, enggak? Ada gambar pensil, Yasmin? Riti Carson, jari buku kamu. Ada ya. Yasmin, coba ke arah kamera, nak. Wajahnya yuk. Iya, di depan dong. Kameranya bukan ke samping. Ya. Coba dibaca dulu, Yasmin. Pensil. Pensil. Pensil kuning lebih. Pendek. Daripada. Daripada pensil biru. Lalu. Pensil biru lebih panjang. Daripada pensil kuning. Terima kasih ya, Yasmin. Minta sekali. Namun, Miss minta tolong Yasmin harus duduknya tertip terus ke arah kamera ya, sayangnya. Nah, bukan ke samping. Oke, Yasmin. Iya, terima kasih ya. Nah, di sini ada dua pensil. Punya pensil enggak kamu, Tison? Siapa yang punya pensil? Coba Miss lihat dulu kameranya. Siapa yang punya pensil? Tunjukkan ke kamera. Saya punya pensil, Miss. Tunjukkan ke arah kamera pensilnya. Nah, kelihatan Miss-nya Kathleen. Ke arah kamera, sayang. Pensil. Oke, guys. Giselle punya dua pensil. Bradley punya dua pensil. Faireen punya juga pensilnya. Silbert juga ada. Oke, wah, banyak ya. Saya tunjukin pensil kamu. Ada tiga. Oke, good ya. Nah, cuman kita perhatikan, nak. Si pensil ini. Pensil kuning. Ini pensil kuning. Lebih pendek pensilnya. Berarti, yang biru pensilnya panjang. Kita bandingkan. Pensil biru lebih panjang daripada pensil kuning. Pensil kuning lebih pendek daripada pensil biru. Oke, kita bandingkan lagi. Contohnya adalah, ini adalah gambar lengan. Lengan atau tangan ya, sama ya. Tapi kita buat seragam aja. Kita buat seragam aja, dia lengan ya. Lengan. Coba anak-anak semuanya perlihatkan lengannya. Ya, Axel sudah diperlihatkan lengannya. Lengan dengan jari-jari tangan. Bandingkan, mana yang lebih panjang? Apakah lengan atau jari-jari? Coba mencoba. Coba tunjukkan lengannya dulu siswa. Biar tahu cara bandingkan ya. Ayol ikutin ji. Jangan diam saja ya, nak. Mana lengan kamu? Tunjukkan lengannya. Yuk. Ali sudah menunjukkan lengannya. Berarti sudah menunjukkan. Tunjukkan lengan, sayang. Katri? Oh, Katri sudah menunjukkan lengan ya. Iya, benar sekali. Jari. Kelerin juga ya, nak. Oke. Ini juga sudah. Tunjukkan jari-jari. Mana jari tangannya? Ya. Mana yang lebih panjang? Lengan atau jari? Lengan atau jari? Mana yang lebih panjang? Jari? Jari? Coba lihat dulu. Mana yang lebih panjang? Lengan atau jari? Oke, ini tangan saja ya, nak. Ya, untuk jawab. Ini gampang sekali nih. Jawabnya. Saya mau panggil Bradley Alphard. Silahkan beri. Yes, Miss. Silahkan jawab. Lengan lebih panjang daripada tangan. Oh, tangan. Dari. Oke, diulang ya, sayang. Lengan. Lengan lebih panjang daripada jari. Atau jari lebih pendek daripada lengan. Kita diulang. Atau? Atau jari lebih pendek daripada lengan. Untuk Bradley. Nah, begitu dong. Benar ya. Terima kasih Bradley. Selanjutnya Kimberly Young. Kimberly Young. Mau baca, nak? Mau? Oke. Aktifkan mikrofon kamu. Ayo. Bisa, sayang. Kimberly Young. Ya, silahkan. Ada benda yang tinggi. Ada benda yang rendah. Ada benda yang berat. Ada benda yang ringan. Oke, ini suatu tanya boleh Kimberly. Kira-kira di rumah Kimberly ada enggak benda yang ringan? Contohnya apa, nak? Benda yang ringan. Satu saja. Yang ringan. Yang bisa diambil ringan. Yang bisa dibawa gitu. Ada enggak? Satu contohnya. Bisa Kimberly menyebuskan ya. Oh, iya. Contohnya apa, nak? Halo Kimberly. Ya, masih bersikit Kimberly-nya. Kita lanjut ya. Ada benda yang tinggi. Ada benda yang rendah. Ada juga bendanya yang berat. Ada benda yang ringan. Ini biasanya ada loh di rumah kamu. Coba perhatikan. Benda apa yang tinggi, rendah, berat, darimu. Coba perhatikan tuh di rumah kamu. Sudah? Lanjut. Islo Panggel Daril Ifander. Daril Ifander. Halo, Daril. Daril Ifander. Ya, mikrofonnya, nak. Diaktifkan dulu. Ya, silakan baca ya. Bisa. Daril, mikrofonnya. Ya, silakan, nak. Lemari. Belum diaktifkan, nak. Mikrofonnya, sayang. Bisa. Oke, Miss Kental ya. Karena diaktifkan juga berjalan ya, sayang. Miss Ganti, Raymond, Sirta, Kenzio. Ya, Miss. Baca, lemari. Lemari lebih tinggi daripada meja. Meja lebih rendah daripada lemari. Raymond punya lemari di rumah? Punya. Punya. Apakah lemari Raymond tinggi? Tinggi. Tinggi. Sekarang Miss mau tanya dengan Raymond lagi. Raymond kan sedang belajar. Raymond punya meja belajar. Nah, coba lihat meja belajar Raymond sekarang yang diadakan Raymond. Apakah lebih rendah? Kecil. Kecil atau rendah. Iya, benar ya. Jadi, meja belajar Raymond itu lebih rendah. Makanya Raymond bisa meletakkan buku-buku. Lemari Raymond lebih tinggi daripada meja belajar Raymond. Artinya, meja belajar Raymond lebih rendah atau lebih pendek daripada si lemari. Masih Raymond ya, nak? Coba sekarang bandingkan ya, Raymond. Coba tangannya Raymond dilipat, sayang. Jangan ke arah wajah dulu ya. Tangannya. Oke, pintar. Sekarang bandingkan ya, nak. Ada dua gambar. Yaitu gambar pintu rumah dan gambar laki. Coba bandingkan, sayang. Mana yang lebih tinggi? Pintu lebih tinggi daripada... Apa ini? Laki. Laki. Atau? Laki lebih rendah daripada pintu. Oke, bagus sekali Raymond ya. Benar loh, nak jawabannya. Nah, kalau begitu Raymond duduknya bagaimana, sayang? Harus? Harus tegak. Ya. Dan diperhatikan dulu layar monitornya ya, nak. Oke. 100 untuk Raymond. Selanjutnya, Miss. Punya gambar lagi, nih. Siapa mau jawab? Coba saya panggil. Axel. Anda Axel? Axel Leonardi. Silahkan, Axel. Yes, Miss. Mana yang lebih tinggi, nak? Dewan apa, Ibu? Dewan apa? Dewan apa? Dan gambar apa, Ibu? Kuda. Oke, yuk. Kita bandingkan, yuk. Mana yang lebih tinggi, nak? Yang lebih tinggi, nak? Berapa lebih tinggi daripada kuda atau kuda lebih rendah? Jerapa itu lebih tinggi. Wah, bagus sekali ini, ya. Benar, loh. Terima kasih, Axel. Semangat belajarnya, ya, nak. Jerapa itu lebih tinggi. Karena lehernya, kakinya panjang. Coba perhatikan dulu daripada pander. Jerapa itu leher dan pastinya sangat panjang, loh. Sehingga tubuhnya lebih tinggi. Selanjutnya, coba saya panggil Elin Mandarafa. Elin, sedang apa, sayang? Yuk, perhatikan dulu, yuk. Kameranya, yuk. Elin Mandarafa. Silahkan dibaca dulu, ya. Ayo, nak. Bola. Baca dulu, yuk. Minumnya nanti dulu, ya. Bola sepak lebih berat daripada balon. Balon lebih ringat daripada bola sepak. Nah, dengarkan ya, Elin Mandarafa. Sekarang, Miss, boleh tanya ya. Mana benda yang lebih berat? Bola. Bola. Oke, mana benda yang lebih ringan? Balon. Oke, balon. Darah Ifander. Duduk yang bagus, ya, nak. Darah Ifander. Halo, Darah. Jangan sampai tidur, ya, sayang. Perhatikan dulu, sayang. Elin sedang menjawab, ya. Masih Elin Mandarafa, ya. Lanjut, Elin. Bandingkan dua gambar ini, Elin Mandarafa. Mana yang lebih berat? Kursi. Kursi. Lanjut, sayang. Kursi. Kursi lebih berat daripada tapu. Atau aku lebih ringan daripada kursi. Wah, pintar sekali ini, Elin. Sekarang, duduk yang tertib, ya, nak. Oke, Dewa sudah simpan, ya. Bisa jawab. Dan mulut sekali, ya. Oke, kita lanjut di halaman 45. Apa ini, Miss? Mujud benda. Siapa yang mau baca? Oke, Miss Panggil. Yang baca adalah, gantiannya. Miss Panggil, apa ya? Sobat Miss Panggil dulu. Renan Prataman. Silahkan, Renan. Tidak, Renan. Yes, Miss. Baca, sayang. Baca dulu, yuk. Dua. 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 Pendah. Dua. Pendah. Dua. Ada. Tiga. Ada. Benda. Apa. Parat. Ada. Benda. Ganti. Cair. Dan. Den. Benda. Gas. Ada benda apa pada yang lalu lunak. Kita merasakan darah dan lunaknya gem. Benda dengan kulit. Mulai. Mulai. Ya, simpan sekali ini ya. Nah, arti nak kita harus banyak berlatih ya Renan. Sudah baik bacanya ya. Ya, ya untuk menentratama. Oke. Nah, jadi sekian dulu hari ini sampai di wujud benda. Ya, esok lusa atau beberapa hari minggu yang hari seni ketemu ya. Nah, seni kita kembali lagi menjelaskan wujud benda. Oke. Jadi sampai di wujud benda dulu ya nak. Penghidupan kita lanjutkan. Sekian dulu dari minggu.